Sosok Ibu Eni masih menjadi sorotan usai viral bersama anaknya yang bernama Tiko Terbaru Ibu Eni mendadak membahas soal jodoh Tiko saat Mbak Imbuang mendatangi rumahnya belum lama ini Seperti diketahui saat ini kondisi Ibu Eni kian membaik Bahkan dirinya telah bisa berkomunikasi dengan lancar dan bercanda Tidak hanya itu Ibu Eni kini juga tampak semakin fresh dan bersemangat saat berada di antara banyak orang Hal itu terlihat di channel Youtube Mbak Imbaula saat ayah kiano mengajak Ibu Eni berkomunikasi Mbak Imbuang tampak bertanya pada Bu Eni terkait kesediaannya diajak berbincang bersama Ibu Eni pun menolak ajakan Mbak Imbuang tersebut Suami Paula Farhaven itu lantas merasa heran mengapa Ibu Eni tidak mau mengobrol bersamanya Ibu Eni lantas mempertanyakan kehadiran Mbak Imbuang Tidak mendapatkan reaksi apapun dari Ibu Eni, Mbak Imbuang pun menjelaskan maksudnya hanya bergurau Kemudian Mbak Imbuang bertanya kepada Ibu Eni soal jodoh putranya Tiko Mbak Imbuang menunjuk seorang perempuan di samping Ibu Eni bernama Rini Ibu Eni pun memberikan jawaban yang mengundang tawa Ia mengatakan jika Rini mau maka ia akan mengaminkannya Kemudian Ibu Eni bertanya dengan siapa Mbak Imbuang datang ke rumahnya Mbak Imbuang menjawabnya dengan candaan Mendengar hal itu Ibu Eni memberikan jawaban yang juga tidak disangka Mbak Imbuang pun langsung tertawa mendengar jawaban yang dilontarkan oleh Ibu Eni Sebelumnya Ibu Eni juga bertemu dan ngobrol dengan pengusaha John LBF John secara langsung menawarkan bantuan untuk membayar biaya listrik dan air di rumah Ibu Eni Tidak langsung menolak di depan John, Ibu Eni justru menyampaikan penolakannya pada Mbak Imbuang Kemudian Mbak Imbuang mengatakan dirinya tidak ingin merepotkan orang lain Mbak Imbuang kemudian merespon permintaan maaf dari Ibu Eni yang menolak bantuan dari John LBF Diakui Mbak Imbuang meskipun tidak mengikuti kisah Tiko hingga akhirnya viral Tetapi melihat dan bertemu langsung dengan Tiko membuat Mbak Imbuang merasa kagum Sebelumnya Ibu Eni dan Tiko viral karena kisahnya diangkat oleh sekelompok Youtuber Tiko dan Ibu Eni tinggal bersama di sebuah rumah mewah terbelangkalai Tanpa air dan juga listrik selama 11 tahun Selama ini Tiko bekerja sebagai petugas keamanan kompleks untuk menyambung hidupnya Semenjak dirinya terkenal, Tiko mendapatkan tawaran bantuan dari berbagai pihak